Assalamualaikum pemirsa Oke kali ini saya ada servisan TV Sharp Piccolo Slim 21 inci Ini kerusakannya kata pemiliknya gak kuat hidup Kita coba hidupkan Kita saksikan Lampu berkedip Indikatornya berkedip ya Langsung kita bongkar saja TV-nya Oke sudah kita bongkar TV-nya Dan ini sepertinya TV belum pernah dibuka Sangat kotor ya untuk PCP atau mesinnya Seperti biasa kita bersihkan dulu Karena membersihkan TV dari debu dan kotoran Itu sangat bermanfaat Dalam proses servis TV dan lain-lain Karena kita bisa melihat dengan jelas Kondisi komponen Karena sudah sering sekali ya Saya mengalami Dengan membersihkan mesin TV dengan sangat bersih Kita bisa melihat kerusakan komponen Dari bentuk fisiknya Karena untuk kerusakan TV Kadang sudah terlihat dari bentuk fisik komponen Misalkan saja elko yang bagian atasnya menggelembung Resistor yang terbakar Atau komponen yang kakinya berkarat Dan lain-lain Jika kita tidak membersihkan Maka akan sulit terlihat Dan benar yang saya katakan Kita saksikan Kita saksikan Disini ada elko yang bagian atasnya sudah menonjol Ini kalau tertutup debu tentu saja tidak terlihat ya Kita lanjutkan membersihkan sampai betul-betul bersih Oke jelas sekali terlihat ini ya Bagian atas elko ini menonjol Ini adalah elko di area regulator sekundernya Langsung saja kita lepas Jelas sekali menonjol Nilainya 1000 mikro farad 25 volt Langsung saja akan saya ganti elko nya Dan ini elko penggantinya Kebetulan saya punya banyak ya Yang sama 1000 mikro farad 25 volt Langsung saja kita pasang Untuk di tv shop ini sudah jelas Ada tulisannya Dimana kutub positif dan kutub negatifnya Sudah ada tulisannya Sudah kita pasang elko nya Dan selain membersihkan mesin tv Hal yang harus dilakukan Setiap kita service tv adalah Dengan mensolder ulang Semua solderan yang retak-retak Ini kebetulan disini banyak yang retak solderannya Kita lihat Kita saksikan disini sudah pada retak ini Di kaki IC vertical juga Ini disini juga Kita solder ulang dulu Semua solderan yang retak Oke solderaan retak di kaki flyback Yang urutnya Kaki kolektor transistor horizontal Ini sering sekali menyebabkan tv protect Karena flyback nya tidak bekerja Oke kita solder disini Oke sudah selesai kita solder ulang Sekarang langsung saja kita coba Kita coba menggunakan stb Kita coba menggunakan stb Kita colokin stakernya Dan lampu langsung terang ya Dan tv langsung nyala Oke yang rusak cuma elko nya Dan kita solder ulang semuanya Cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh